Intro Halo semua Sekarang di Unity 3D tutorial dasar seri 1 Saya akan mencoba menjelaskan tentang komponen-komponen yang berada pada Unity 3D Dan kenapa kita butuh mengenal beberapa fasilitas yang ada di Unity 3D Kita butuh mengenal ini untuk bisa memanfaatkan, untuk bisa menggunakan saat kita berada di area project nantinya Jadi ini adalah dasar pemahaman untuk sebuah software Dan akhirnya nanti Anda harus mempunyai ide untuk sebuah game Dan akhirnya Anda bisa menggunakan komponen-komponen yang berada di 3D untuk project game Anda nanti Mungkin dasarnya seperti itu Dan di awal saat kita mengaktifkan Unity 3D Saya klik 2 kali Unity 3D Maka akan muncul logo semacam ini Dan di pertama ada Windows semacam ini Dan jika Anda belum mempunyai project sama sekali Silahkan menuju ke Create New Project Dan langsung silahkan mencari folder yang Anda inginkan Di sini saya mau membuat di folder Unity Project Saya sudah mempunyai Unity Project Dan saya membuat folder baru Tutorial seri 1 Saya membuat tutorial seri 1 seperti ini Dan saya membuat folder lagi Dan menamakan mungkin pengenalan Oke Saya pilih pengenalan Di tutorial seri 1 Lalu saya klik OK Selanjutnya Di sini Sudah ada Komponen yang sudah disertakan oleh Unity 3D Dan di versi gratisnya kita sudah mendapatkan banyak hal seperti ini Ada water, ada tree, ada banyak Dan di sini saya tidak mau menggunakan ini Karena jika kita menggunakan ini Kita tidak tahu secara konsep Bagaimana kita menggunakan Unity 3D Maka di sini tidak saya pilih satu pun Dan langsung saya klik Create Dan sekarang Unity 3D akan membuka project baru Dan di tampilan awalnya Akan kosong Semacam ini Tidak ada apapun di sini Karena saya tidak Memberikan pilihan satu pun tadi Dan tampilannya adalah seperti ini Anda bisa memilih layout Anda bisa menggunakan seperti ini 2 dari 3 atau 4 Atau default Defaultnya akan seperti ini Dan Anda bisa memilih Sesuai yang Anda inginkan Dan untuk sementara Saya menggunakan default Dan di sini Kita bisa Melakukan banyak hal Di file kita bisa membuat New scene, open scene Apa itu scene Saya akan menjelaskan nanti Dan New project Apa itu project Apa bedanya dengan scene Saya akan membahas nanti Dan di sini ada build setting Apa yang bisa kita lakukan nanti Setelah kita mempunyai project Dan selesai project kita Di sini kita bisa mempublishnya Sebagai Web player Untuk komputer EOS Android Blackberry Dan banyak hal lagi di sini Ada Windows Store App Windows Phone 8 Dan di sini ada Xbox Tapi Sepertinya di sini mati Kita mempunyai banyak hal di sini Untuk di publish Dan saya rasa Unity 3D Sangat cocok untuk Dipelajari Karena ada versi gratis yang Sudah Mencakup banyak Kepentingan Dan bisa kita Kita aktifkan Oke Saya lanjutkan ke edit Di sini edit biasa Ada cut Copy paste Duplicate Dan banyak lagi Di sini ada project setting Di mana kita bisa mengetahui input Input yang ada di Unity 3D Di keyboard Kita bisa menggunakan Tembak Biasanya menggunakan Left control Semacam ini Kita sudah Sudah diberikan akses Untuk Memerintah komponen Yang berada di 3D Dan Di project setting Di sini ada banyak Dan Anda bisa mempelajari Di area sini Di render setting Kita juga mempunyai Semacam ini Ada skybox Material Di mana kita bisa membuat Langit Dan langit itu nanti akan Berinteraksi dengan Sudut pandang dari Pemain Dan Di sini ada Network Emulation Di sini ada DSL Dial up Ada shader Model Dan Banyak lain Di sini ada Asset Semua komponen Di Unity 3D Sudah disiapkan Di sini ada Pembuatan folder Ada pembuatan JavaScript Untuk Untuk perintah-perintahnya Di sini ada shader Ada Perhub Apa itu Dan Show explorer Open Import package Kita bisa meng-import Beberapa Kepentingan yang Yang kita butuhkan nanti Ada export package Refresh Dan di sini ada Object game Create empty game Kita bisa membuat Object Kosong Dan di sini ada Create other Ada particle system Ada kamera Ada GUI Ada Banyak lagi Dan Secara standar Kita bisa membuat Object Dengan Unity 3D Ada Ragdoll Jika Anda mengenal 3ds Max Saya rasa juga mengenal Ragdoll Ada Chirin Three Wins Dan Banyak lagi Lalu di komponen Kita mempunyai Beberapa Fasilitas tambahan Saat kita sudah mempunyai Object Game object Kita bisa menambahkan Mesh Kita bisa menambahkan Efek Kita bisa menambahkan Fisik Mulai dari Rigid body Dan Banyak hal di sini Ada navigation Ada audio Dan banyak hal Lalu Di windows Kita mempunyai Beberapa tampilan Scene Kita mempunyai Tampilan scene Di sini ada scene Ada game Dan Kita juga mempunyai Inspector Di sini ada inspector Di sini ada console Di mana kita bisa Mencek Fungsi script kita Di console Jika Anda pernah belajar Bahasa Bahasa program Javascript Selalu ada console Ada Ada Fasilitas untuk Mencek Script kita Kalau di flash Biasanya Saya agak lupa Oke Dan intinya Console untuk Mengecek Semua script Yang sudah kita tuliskan Dan di sini ada project Semua bahan Itu nanti berada di sini Asset Dan Oke Di windows Ada animation Jika kita klik animation Saya sudah mempunyai Semacam ini Dan Di sini kita bisa Mengaktifkan Atau menonaktifkan Ada layout Seperti di sini Asset store Dan banyak lagi Lalu di help Kita mempunyai Reference Jika Anda Telah menginstall Unity 3D Otomatis Anda sudah mempunyai Semua yang ada di sini Jika Anda klik Reference scripting Maka Web browser akan membuka Semua manual Semua panduan Di web browser Anda Dan Anda hanya Membutuhkan Mungkin input Anda akan mengaktifkan input Dan silahkan di enter Maka akan ada informasi Banyak tentang input Bagaimana cara Menuliskan Dan banyak hal Komponennya Apa saja Seperti ini Dan Anda bisa Belajar dari sini Oke Saya rasa Seperti ini Untuk pengenalan tampilan Dan Selanjutnya Kita akan mempelajari Bagaimana kita membuat Objek Dengan Unity 3D Oke Sampai jumpa di materi selanjutnya Salam Hal Hal Hal